Setelah Bapak Ibu, Romo Ramani semuanya, semua yang hadir di Ruang Fitwaju malam hari ini, Sotihontu, Namo Buddhaya. Sungguh amat membahagiakan malam ini adalah pertemuan yang ke-20 di kelas Abidamata Sangga Akita bersama dengan Romo Rubi. Untuk mengawali kelas, mari bersama-sama kita beranjali. Kita akan memuliakan guru agung kita dengan mendaraskan nama Karapata. Arahang sama sambut do bagawa Udang bagawan tang abi wademi Swakato bagawa tadamo Damang namasami Supati pano bagawato Sawaka sanggung Sanggang nakmami Baiklah Bapak Ibu, senang sekali kita akan mulai pembahasan kita. Tapi seperti biasanya, mari kita mengingat kembali ya apa yang sudah kita bahas di minggu yang lalu. Jadi minggu lalu kita sudah menyelesaikan kamawacara Cita 54 ya. Dan Romo sudah memberikan pendahuluan untuk Mahagata Cita 27. Namun Romo memberikan kita bonus pengetahuan ya untuk melengkapi pembahasan Maha Wipaka Cita. Itu bahwa Maha Wipaka atau Resultan ini ya adalah kesadaran yang sesungguhnya merupakan hasil dari kama. Kesadaran inilah yang menikmati buah kama. Mengapa disebut Maha? Maha itu artinya besar ya. Karena ini adalah hasil dari kama. Kemudian Romo mengingatkan kita juga bahwa buah kama memerlukan saluran atau pintu atau duara ya. Yaitu Kaya Kama Duara, Waci Kama Duara, dan Mano Kama Duara. Seperti biasa ya. Buh, pikiran, dan ucapan. Nah, semua kama, baik aku salah maupun yang kusalah harus bersekutu. Ada lima macam keadaan yang bersekutu atau samanggita ya. Dengan uca aku salah maupun kusalah sehingga menghasilkan kama. Yaitu Ayuhana Samanggita, Cetana Samanggita, Kama Samanggita, Wipaka Samanggita, dan Upatana Samanggita. Itu lima ya. Nah, diingatkan juga bahwa kesadaran maha wipaka muncul dengan dua jenis perasaan. Yaitu soma nasa dan upeka bergantung objeknya. Objek-objek yang spesial biasanya menghadirkan soma nasa, perasaan senang. Sementara objek yang biasa-biasa saja menghasilkan atau menghadirkan perasaan yang upeka itu ya. Nah, selain sebagai buah dari kama, maha wipaka cita juga memiliki fungsi ya. Ada empat, yaitu Pati Sandi, 19 ya. Kesadaran yang menyambung kelahiran kembali di alam manusia dan enam alam dewa. Kemudian bawangga 19 ya, kesadaran sepanjang kehidupan. Lalu ada tada ramana 11 yang fungsinya untuk menyimpan. Jadi semua aktivitas kita tersimpan di sini, di tada ramana ini. Dan yang terakhir adalah cuti cita 19, yaitu kesadaran menjelang kematian. Jadi, mengingat bahwa maha kusala cita bisa menghasilkan delapan maha wipaka cita dan delapan ahetukah kusala cita, maka ketika karma buruk kita sedang berbuah, ingat selalu buat maha kusala cita yang sebanyak-banyaknya, supaya kita bisa mengubah ahetukah cita tujuh menjadi ahetukah kusala cita delapan. Jadi dengan itu, pembahasan sobanah cita 24 sekaligus kamawacara cita 54 telah selesai. Dan roma mengawali maha gata cita 27 dengan memberitahukan kita bahwa rupa brahma 15 dan rupa brahma 12 hanya bisa dicapai melalui mano duara. Dan paling lebih spesifiknya lagi kalau bisa melalui kehidupan pabajita. Karena ini harus melalui pintu jana. Jadi perlu untuk mencapai jana dulu. Dan untuk berpindah keluarga dari kamawacara cita 54 ke maha gata cita 27, kuncinya cuma satu, yaitu melalui pintu batin. Atau mano duara cita melalui samatabawana dan pencapaian jana. Baru sampai di sana ya, Romo ya. Nah pasti kita semua tidak sabar untuk mendengarkan kelanjutan dari pembahasan ini. Tapi sebelumnya seperti biasa ya, saya ingatkan tiga hal. Pertama, tolong speaker di mute. Ini udah biasa lah ya. Kemudian mendengarkan pembaharan dhamma ini dengan penuh rasa hormat. Dan sesi tanya-jawab akan dibuka setelah pembaharan dhamma selesai dilakukan. Boleh melalui fiturize hand ataupun kolom chat mengajukan pertanyaan di sana. Baik, sekarang tiba waktunya kita untuk bersama-sama mendengarkan pembaharan abidamata sanggahe ini langsung dari nala sumber kita, Romo Rubi Santamopo. Romo, kami sudah siap untuk belajar. Silahkan, Romo. Terima kasih, Cio Saudara. Romo Rabi dan Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersikap panjali. Ya, selamat malam semua. Sukirhodo. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Hari ini malam jahit. Mestinya saya harus ke kelenteng. Tapi karena saya sudah minta izin sama teman-teman di kelenteng, nggak bisa hadir. Karena saya ada kelas abidami. Wah, Namo Buddhaya sekali, Romo. Terima kasih banyak. Kita mendapatkan prioritas malam ini. Terima kasih, Romo. Karma baik kita semua berdua. Kasian, nanti libur lagi. Jadi hari ini tanggal Senin, tanggal 2 September 2024. Kita kembali ketemu di acara materi belajar abidamata sanggah ya. Ijen saya menggunakan whiteboard teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, saya ingin mengatakan bahwa kalau kita berbicara kesadaran, tentu kesadaran ini adalah pasti dimiliki oleh semua makhluk. Semua makhluk hidup. Tidak pernah luput. Dan makhluk hidup itu di dalam agama Buddha ada yang namanya bumi 31. Bumi itu berarti tingkatan ya. Bumi 31. Nah, kalau kita berbicara tentang ajaran Buddha, kita bisa melihat planet ini hanyalah dengan sebagian, kita hanyalah, kalau kita melihat planet yang kita pelajari di waktu kita dulu belajar geografi, hanyalah sebagian yang paling kecil dari sistem tata surya yang teratur dan harmonis. Begitulah kali berarti. planet-planet yang ada di tata surya itu jumlahnya tidak terkinkan. Bahkan Suta Pitaka mengatakan ribuan tata surya. Nanti kalau kita bicara kosmologi Buddhis, kita bisa melihat bahwa makhluk-makhluk yang memiliki kesadaran itu di dalam sistem dunia ini salah satunya adalah di tataran bumi 31. Walaupun saya sudah mengatakan di depan bahwa bumi 31 itu tentu teman-teman dibagi menjadi tiga kelompok ya. Kelompok yang pertama adalah kelompok kama wacara. Kama bumi gitu ya. Kama bumi sebelas. Lalu ada kelompok yang kedua yang disebut sebagai rupa bumi. Rupa bumi 16. Lalu ada yang kelompok berikutnya, yang ketiga. Alam Haru Pak Bumi Bumi 4. Kalau teman-teman melihat total semua, maka jumlahnya 31. Namun teman-teman harus menyadari kalau bumi ini berarti masih berada di samsara. Kalau kita bicara bumi 31 ini, maka bumi ini masih ada di samsara. samsara. Nanti kalau kita ingin keluar dari samsara, kita harus punya yang namanya kesadaran adi duniawi ya. Kesadaran adi duniawi. Nah teman-teman, karena kita memiliki kesadaran, kesadaran itu di dalam Agri Bidama namanya cita, di dalam sultan namanya winyana. Kalau kita berbicara kesadaran, maka kesadaran itu pasti pun adanya di makhluk hidup. Dan terminologi buddhist, bumi 31, bahwa mereka yang tinggal di bumi, mereka yang memiliki kesadaran makhluk hidup itu biasanya tinggal di bumi 31. Karena berdasarkan karena berdasarkan kelompok ini, maka kelompok ini biasanya memiliki kesadaran ama, wacara, cita, 54. Biasanya. Nah untuk dua kesadaran rupa bumi dan rupa bumi 4, kesadarannya menjadi kesadaran maha data cita 27. Nah teman-teman sekalian, berarti kan kelompok yang berbeda. Kelompok kelompok satu adalah kelompok kama bumi yang kesadaran kama wacara cita. Kalau kita bicara kecadaran kama wacara cita, maka pasti dia kesadaran ini dimiliki oleh 11 bumi. Dari alam, 4 alam apaya, 1 alam manusia, dan 6 alam dewa. Kenapa disebut kama M-nya satu? Karena ada 6 pintu indria yang keluar, 6 duara. Mbak K, kalau dikenal dengan 6 duara ini, maka secara otomatis pintu kita selalu terbuka. Karena itulah, sebelum kita masuk ke dalam keluarga maha gata cita, maka teman-teman kalau kita mereview, kita mereview ya, kalau kita review nih, maka yang namanya ke kama wacara cita. Kama wacara cita 54, atau istilahnya kesadaran lingkup indriawi ya. Kesadaran lingkup indriawi. Kenapa indriawi? Karena di sini adalah manusia, 6 alam dewa, dan 4 alam yang menyedihkan. Nah, teman-teman, kalau kita belajar abidama, ingat ya, kalau kita belajar abidama hari ini, abidama yang kita pelajari adalah abidama tasangga. Tapi ingat ya, abidama tasangga itu kita menggunakan metodenya, metode ini sebagai kunci untuk membuka abidama. Nah, di dalam abidama, teman-teman tahu kan bahwa di abidama itu, kita itu belajarnya cuman apa sih? Cuman 4 nih kita belajar. Sebenarnya kita cuma 4, walaupun buku abidama tasangga ada 9 bab ya. Yang pertama, kita belajar cita, kesadaran, kita belajar cetasika, faktor-faktor kesadaran, kita bicara rupa, dan terakhir, kita bicara niban. gitu ya. Nah, kalau teman-teman juga memahami bahwa cita dan cetasika setarupa merupakan sankata dama. Apa itu sankata dama? Sankata dama adalah dama yang berkondisi. karena dia merupakan dama yang berkondisi, gitu ya, maka tidak mungkin kita berdiri sendiri. Tidak mungkin juga cetasika berdiri sendiri, dan tidak mungkin juga rupa berdiri sendiri. Karena mereka saling berkondisi satu sama lain. Sementara untuk nibana menjadi asan kata dama. Tidak berkondisi. tidak ada syarat-syarat yang berkondisi. Kalau orang sudah mencapai nibana, tidak ada perusahaan syarat gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Kalau kita berbicara tentang abidama, ada cita-cita sikaru pada nibana, yang tiga yang pertama ini, satu, dua, tiga ini, adalah objek meditasi. Saya pakai warna biru ya. Ini merupakan satu, dua, tiga, merupakan objek meditasi. Ya, teman-teman. Ya, setelah objek meditasi guna apa? Guna merealisasi nibana nih, gitu loh. Ini cita-cita sikaru rupa adalah objek meditasi guna merealisasi nibana. Nibana. Lalu, itu bagaimana syaratnya? Tentu, kalau ingin berhasil, kalau kita ingin berhasil mencapai nibana, syaratnya adalah meditasinya adalah menggunakan wipa, wipasana ya. Latihannya harus tekun dengan wipasana. Nanti kita pelajari. Tapi ini terima dulu. Karena itulah, teman-teman sekalian, saya ingin menekankan kepada teman-teman kalian yang minta betapa pentingnya pentingnya kita apa ya? Mengetahui mengetahui apa? Ama wacara cita ya. Mengetahui yang namanya ama wacara cita 50. penting nih teman-teman. Karena kesadaran ini merupakan kesadaran lingkup indriawi kan. Karena dia merupakan kesadaran lingkup indriawi Anda kan tinggalnya sekarang di alam manusia kan. Bagian dari kesadaran ini. Kalau kita mau bicara hidup kita kan selama ini kan adalah kesadaran kita buahnya kan adalah kesadaran ama wacara cita 54. Terutama yang merah itu ya, yang loba itu. karena itulah saya ingin Anda dan saya tentu sudah bisa mempelajari sama wacara 54. Sudah dong? Ya kita pernah belajar, masih ingat dimulai dari loba loba empat yang semuanya adalah soma nasa loba empat lagi yang semuanya adalah UPK dosa 2. dosa 2. Masih ingat itu? moha 2. Dan semua kesadaran itu kalau berbuah nanti jadi ah itu kacita 7. Aku salah aku salah wipa kacita 7. Masih ingat ini? Kalau misalnya kita berbuat baik menjadi aku salah aku salah cita 8. Masih ingat itu? Buatan-buatan ini masih ingat teman-teman? Ini yang dikupindriyawi. Lalu kita pernah belajar ada yang namanya Mano Panca Duara Mano Duara As itu pada cita senyum seorang Buddha. Masih ingat itu? Kita pernah belajar ada maha kusalah 8. Empat maha kusalah yang soma nasa. Empat maha kusalah yang UPK yang tentu juga hasilnya bisa menjadi maha wipaka cinta empat yang soma nasa. Maha wipaka empat yang UPK dan yang terakhir kita belajar tentang maha kiria empat yang soma nasa juga. Maha kiria yang yang UPK empat. teman-teman saya ingin teman-teman memahami karakteristik. Kita sudah belajar ini dari bab 1 sampai bab 18 kemarin. Teman-teman harus masing-masing dari bulatan-bulatan ini atau bulatan kesadaran ini yang karakteris umumnya semuanya apa? Kalau kita mau bicara ini semua fenomennya apa? dari sini ke sini fenomennya apa? Karakteristiknya adalah karakteristik secara umum secara umum ada semua adalah apa? Semua adalah sebuah fenomena semua adalah fenomena fenomena fenomenanya apa sih? Fenomena anicca duka dan anatta gitu ini kan semua semuanya kan hanya muncul berlangsung lenyap fenomena anicca duka dan anatta itu kalau kita terjemahkan menjadi kalau kita belajar abidama bulatan-bulatan ini kan semuanya hanya lapang bulatan-bulatan ini kan upada muncul titi bangga titi berlangsung kan begitu bangga dan lenyap gitu kan hanya ini aja kan fenomenanya sehingga kalau kita memahami tentang ketika kesadaran ini muncul kesadaran loba muncul sadari sebagai upada titi bangga di apidama tapi karena kenapa? karena sebuah fenomena saja fenomena anicca duka dan anatta nah teman-teman kalau kita tidak bisa memahami cita ini ini kan cita kan kalau kita tidak bisa memahami cita yang kita tidak bisa memahami cita cita sika gitu ya dan rupa kalau sekarang gini pakai kalimat kalau kita kalau kita tidak memahami memahami masing-masing gitu ya masing-masing dari cita cita yang warna-warna merah ini ya nanti juga kita bicara cita sika itu ya nanti juga kita dan rupa rupa belum kita bahas ya cita sika juga belum maka untuk bisa pakai merah maka untuk bisa melihat dan merealisasi merealisasi tentang Anicaduka dan Anantanya bisa gak sih kira-kira teman-teman akan menjadi su melihat Anicaduka dan Anantanya akan menjadi su menjadi sulit kalau dia menjadi sulit sekarang pertanyaan saya sederhana kita akan lahir lagi gak di alam di kesadaran kama wacara cerita 54 ini pasti dan kita muternya tau gak muternya gak kemana-mana macam di sebelas alam itu saja gitu loh teman-teman walaupun Sang Buddha pernah mengatakan bahwa sebenarnya kita ini sudah mengalami itu pengembaraan kehidupan tidak terhingga dan kita pernah lahir 26 alam kehidupan minus 5 alam sudah wasa 5 milik negami artinya di masa lalu kita sudah bisa mencapai jana juga kan ya gak teman-teman nah makanya kenapa saya ingin mengatakan sama teman-teman kok belajar abidama saya menggunakan bulatan bulatan ini seperti klereng klereng warna-warni kan ini kan betul gak teman-teman kita sepakati warna merah adalah apa aku aku salah kita sepakati warna hijau sebagai klereng apa kita sepakati warna kuning sebagai apa iria kita sepakati warna biru sebagai apa jadi artinya semua klereng-klereng ini sebagai sebuah fenomena anicadukan anantaya atau sebagai upada titibangga ingat loh teman-teman mungkinkah dalam satu jentikan jari dua klereng ini muncul bersamaan pertanyaan saya contoh mungkinkah klereng ini muncul lalu klereng ini muncul bersama tidak 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 mungkin semua kesadaran dia akan muncul satu kesadaran muncul berlangsung lenyap kemudian muncul lagi kesadaran yang baru hanya bertahan sesaat lalu lenyap kembali terus begitu jadi Anda bisa membayangkan kalau umur Anda selama hidup satu hari ini 24 jam dikali 60 menit dikali 60 detik di satu detiknya ketemu 1 per 10 pangkat 17 sudah ratusan triliun yang sudah kesadaran itu Anda hasilkan setiap hari kenapa? karena pintu kesadaran kita selalu terbuka betul gak teman-teman? iya betul kalau seluruh kebuka kan jadi karma terus kan kalau jadi karma kita kapan selesainya? dan masalahnya adalah ketika klereng-klereng itu atau ketika bulatan bulan itu muncul selalu diliputi yang lebih dominan kan yang warna merah-merah ini kan? betul gak? yang warna-warna merah ini kan lebih dominan di dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa disadari betul gak teman-teman? yang bulatan merah ini tanpa disadari selalu muncul dan klereng-klereng merah ini ketika muncul pasti diliputi oleh moha atau delusi atau awija awija selalu diriputi oleh yang namanya awija selalu temen-temen sekali kalau kita sudah moha maka manasikara perhatian kita jadi ayoniso ingat ya dentikan jari teng-teng-teng-teng jentikan jari itu muncul kesadarnya terliunan kali nah teman-teman nanti kita akan belajar di maha gata ini kan hanya pengantar ya saya selalu minta ke teman-teman mengantar supaya nanti masuk ke pateri ini jadi gampang teman-teman nanti pada saat kita duduk meditasi saya odosotit saya ulang nanti teman-teman pada saat duduk meditasi misalnya teman-teman pada saat duduk meditasi gitu ya pada saat meditasi apalagi meditasi objeknya adalah wipasana nih ceritanya nih ya objeknya wipasana maka saya pakai warna merah sebagai perhatian kalau kita maka gitu ya kita gitu loh dapat melihat melihat kalimat melihat ini saya dari sebawahi bahwa ternyata setiap bulatan atau kelereng ya teman-teman ya yang berwarna-warni tadi ya yang warnanya merah apalagi hijau gitu kan kuning dan biru gitu ya teman-teman sekalian ternyata sifatnya hanya apa muncul sesaat sesaat lalu pada kita kita hanya bisa melihat kelereng-kelereng ini ketika dia muncul berlangsung lenyap atau muncul sesaat lalu lenyap hanya bisa kita lihat melalui kemeditasi wipasana tanpa tanpa itu enggak bisa teman-teman kalau gitu sekarang pertanyaan saya kalau gitu kalau mereka saya pakai warna biru pertanyaan sekarang begini sekarang perasaan sekarang pertanyaannya kalau kita tidak belajar abidama kita tidak belajar abidama kita tanya teman-teman dapatkah kita memahami atau juga tidak bermeditasi kalau berlangsung meditasi tentu meditasi sekarang pertanyaan saya dapatkah kita paham akan fenomena kita kesadaran kita akankah kita paham akan fenomena susah ya fenomena iya akan fenomena batin dan jasmani betul enggak nama dan rupa rupa dan nama itu kan enggak bisa ya teman-teman iya susah sekali ya iya padahal ingat loh padahal bulatan di kamawacara ini berubah mereka menganggapnya bahwa satu fenomena ketika ini muncul teman-teman ini saya pakai warna hitam dibulatin deh ketika fenomena ini muncul yang terjadi kalau kita enggak belajar abidama apa yang terjadi saya kita anggap ini sebagai bulatan utuh yang tidak padam sehingga ketika seseorang punya kebencian di sini maka kebenciannya sampai mati ada yang begitu iya banyak robo banyak banyak sekali dia menganggap bahwa kelereng-kelereng ini sebagai bulatan atau kelereng yang utuh yang solid yang enggak berubah maka itulah banyak diantara kita yang terjebak pada pandangan salah salah betul enggak menganggap bahwa ini sebagai sesuatu yang kekal kalau ini sebagai sesuatu yang kekal berarti ini ada rohnya ada ata di situ ini kan cerita kesadaran berarti ada roh di situ betul enggak ada roh yang kekal di situ padahal semua bulatan ini hanyalah menjalankan fungsinya sebagai apa kepada titik bangga kepada titik bangga adalah muncul berlangsung begitu ya dengan kita mengetahui karakteristik daripada masing-masing bulatan kan sudah kita pelajari kan ingat ya masih ada rekaman ya kan ini ya maka kita bisa merealisasi ketidakkekalan dari kelereng ini betul enggak kita dapat bisa merealisasi dari warna-warni ini kalau kita memahami abidama betul enggak makanya saya katakan berkali-kali ingat enggak waktu saya pertama kali mengajarkan abidama kepada teman-teman saya memberikan garansi kepada teman-teman setelah teman-teman belajar abidama keserahan teman-teman akan lebih berkurang kebencian teman-teman yang mendendamnya begitu lama mungkin dengan belajar abidama sudah mulai berkurang kalau belajar abidama keserahannya makin bertambah egonya makin tinggi kebenciannya makin menggenggam yang salah gurunya yang salah yang salah saya tidak dapat mengerjakan anda dengan baik tidak bisa mentransformasi pengetahuan ini dengan baik karena sekali lagi dari awal saya mengatakan sama teman-teman kebanyakan dari kita belajar abidama menjadi wasit buat batin siapa kita sendiri batin orang lain kan selama ini selama ini jadi batin buat orang lain karena itulah teman-teman ingat ya kita perlu gak mengetahui ini keserahan yang 54 ini harus sekali kalau kita bisa memahami semua keserahan kamawacara yang 54 ini teman-teman namanya wisaya wisaya wijan wijan pengetahuan nyana wisaya wijan nyana wisaya wijan nyana apa itu mengetahui objek mengetahui objek penting tadi kita bersekusi buka ya ini ini soma nasa bulatannya hitam ini kalau saya bulatin ini ini kan soma nasa ya kan betul gak yang ini kan tapi ini juga soma nasa ini juga soma nasa ini juga soma nasa ini bukan punya kita yang biru sama yang merah saja kadang yang namanya perasaan menyenangkan itu kalau kita sudah belajar abidama kita setelah yang dengan wisaya wijanan kita ketahui objek ini objeknya apa dunia aku salah atau aku salah gitu loh teman-teman paham ya teman-teman lambasus sangat jadinya belajar abidama jadi jadi mau tidak mau teman-teman harus belajar ini ini fondasi kenapa saya ingin mengatakan sebaiknya teman-teman harus hafal nama-nama 89 dan 121 kesadaran dalam bahasa Pali kenapa saya katakan makanya kenapa saya pakai guidance gak inget saya pakai guidance apa pakai guidance apa saya pakai guidance banget kita buat begini saya pakai ini tanda plus masih inget tanda A tanda D3 DS teman-teman gampang belajar plus itu artinya adalah Somanasa coba Somanasa terus DS itu artinya di tiga atas sampai Yuta di tiga atas sampai Yuta A itu berarti Asang Karikang saya ingin sekali lagi teman-teman mohon deh tuangkan waktunya kalau di kelas offline saya yang pernah ikut sama saya saya bawa sepidol kalau belajar kelas offline supaya mereka bikin bulatan ini gitu loh minimal kelerengnya tahu nih ketika saya lagi serakah saya lagi tiba-tiba ingin memiliki barang itu lebih dari satu saya harus sadari saya harus memiliki wisaya mengetahui objeknya kenapa saya bisa begitu menyukai pasti pasti ada persepsi masa lalu oh ini baik atau tidak kalau ini tidak baik buat ini serakah dan kalau serakah maka saya harus cepat-cepat sadari karena ini hanyalah upada ditibangga ini hanya sebuah fenomena saja kenapa teman-teman harus belajar bahasa palingnya karena teman-teman nanti begini kan bahasa paling gampang kalau kita saya bikin ini contoh misalnya kita bikin begini aku salah cita 12 contohnya aku salah cita 12 kita tahu ini dosa dosa dua dari sini kita bisa tahu minus plus plus rasanya sudah ketahuan ya kita ketahuan perasaan bintang apa bintang 4-3 4-3 doma nasa lalu kita pakai minus pakai minus kita harus tahu disini pakai DS DS DP DS 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 DP DP 4-3 4-3 ini apa wici kica V apa sih kita pakai V ya V pakai U U U U U udah C ini tinggal pakai ini yang yang ganjil A yang genap S A S A S A S A S dari sini teman-teman udah bisa baca ini berarti ini bulatannya lu buatan lo lo bak ini bulatan do dosa ini buatan mo mo kalau saya kata dikebatakan Anda sebaiknya menghapal nama-nama 8921 itu bahasa parinya sehingga kita bisa baca di sini Saumanasa Sahagatang Ditigata Sampayutang Asangkarikang Loba Mulacitan Mekang oh ini Pak Tiga ini Domanasa Sahagatang Pak Tiga Sampayutang Asangkarikang kalau Pak Tiga berarti udah dosa ya simbol-simbol ini teman-teman harus belajar kenapa saya ingin mengatakan teman-teman harus memahami dengan bahasa Pali sorry bahasa Pali gitu loh ya karena kita kenapa teman-teman kewarna merah sebagai perhatian kenapa teman-teman semua cita yang 89 121 itu harus dihapal dalam bahasa Pali karena kesadaran yang dalam bahasa Pali ini tidak gini kalau anak Anda kalau tidak kalau tidak hafal Anda akan mengalami kesulitan gitu loh untuk merangkai 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 apa jikzel pasel masih ingat gitu kita kan seperti apa jikzel pasel kan betul betul teman-teman yang gambar gambar apa nih misalnya kalau ini kotak bingkai gitu kan cara kita merangkal namanya jikzel pasel dari pinggir dulu kan kalau ini ada gambar sebuah gunung gitu ya ini sebuah gunung misalnya begitu kan Anda disini ada sawahnya ini ada mataharinya ini kan dibelah-belah jikzel pasel lalu Anda harus dari pinggir dulu kan cara masangnya sampai ketemu nanti gambar utuh yang namanya abidama gitu ya karena semua potongan pasel-pasel ini teman-teman sekalian memiliki nama sendiri-sendiri nama-nama pasel punya nama-nama sendiri punya bahasa pali sendiri dan tentu kenapa harus belajar bahasa palinya karena kebanyakan buku-buku yang ada di Indonesia hari ini masing-masing guru abidama menerjemahkannya ada sedikit perbedaan gitu loh tapi kalau teman-teman belajar dengan menggunakan bahasa palinya maka teman-teman tidak akan kesulitan membaca buku siapapun karena sudah paham terkait dengan membahasa palinya penghantarnya saja sudah panjang ini ya kayak gitu kita belum masuk ini udah gitu ya jadi siap siap ya siap siap gak hafal bahasa palinya siap siap belajar terus harus hafal tadi menggunakan metode-metode itu tadi yang saya bulatan jadi kalau iseng tuh kalau saya di kelasnya offline tuh saya seru mereka bikin bulatan harus hafal tuh 89 bulatan 121 4 merah 4 merah 2 merah 2 merah 7 hijau 8 hijau 3 kuning 4 biru 4 biru 4 hijau 4 hijau 4 kuning 4 kuning sampai kayak gitu belajarnya gitu loh karena kita sedang nyusun jikil paksel kalau teman-teman kuat disini saya memberikan garansi kepada teman-teman sampai bab 8 nanti teman-teman gak akan kesulitan gitu loh kebanyakan orang belajar abidama gak kuat di dasar ceritanya masuk ke step berikutnya step berikutnya ngerah sulit karena basicnya gak dapet gitu ya jadi saya ingin mengajakkan teman-teman kita sudah mempelajari 54 bulatan kesadaran tentu ya dan itu sebenarnya kesadaran itu sebenarnya kalau kita lihat kesadaran itu tidak hanya tidak hanya satu ya tetapi ada banyak sekali nanti nah dan itu biasanya kesadaran kita kan karena kita tinggal di alam itu kan di alam manusia itu tadi ya manusia itu kesadaran cuma 54 minus apa ayo nih kita ini kesadaran kita kan 54 minus siapa nih ini saya tanya ada teman-teman kita kan kesadaran kita kan 54 ya yang ini nih asana sata enggak maksudnya minus apa apa minus ini nih ini minus satu minus ini nih tuh ini kan punya arahat nih ya arahat ya itu ya teman-teman ya nah sekarang begini oke lah sekarang kita nih sekarang tinggalnya di alam kamawacara di alam manusia kita kan nggak paham nih karena kita nggak paham ya ini loba atau dosa ini lo somanasanya somanasa loba atau dosa ya apa loba atau atau mahaku salah gitu kan teman-teman ya maka dari itu teman-teman teman-teman harus tahu sebenarnya ketika kesadaran itu muncul kesadaran itu tidak tanpa jedan dia terus berenten nanti kita belajar di dalam cerita witi gitu ya bahwa kelihatannya teman-teman ya bahwa apa yang kita lihat apa yang kita dengar apa yang kita rasakan itu seperti ada putusnya padahal itu ditampak putus terus tidak seolah-olah seolah-olah tidak putus dan terus ini merupakan proses yang utuh dan solid jadi Anda harus tahu waduh ternyata sebenarnya dia hanya muncul berlangsung menyiap anda kan selama ini oh saya melihat saya mendengar itu satu kalian tetan panjang yang nggak pernah ada putusnya padahal nanti kalau belajar Rabbi Dhamma itu ada putusnya ada jedahnya ada jedahnya karena upada titik bangga ada jedahnya maka dari itu hari ini saya mengajak teman-teman untuk jalan-jalan lagi supaya kita dapat memisahkan bukan memisahkan supaya kita dapat mengetahui objeknya wisaya wijanana maka kita mau tidak mau harus kuat kuat di mana kuat di mana ini supaya bisa mengertai wisaya wijanana kuat di mana di meditasi nah kalau teman-teman kuat di meditasi maka teman-teman akan menemukan berarti saya coba tulis pakai bahasa tulisan hitam kesadaran itu disebut cita betul kesadaran itu jumlahnya 89 121 dibagi menjadi tiga keluarga ya bumi beda yaitu kesadaran kama wacara cita yang jumlahnya 54 sudah kita belajar ini selesai ya berapa 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 part di kosesan itu ya 19 part apa 20 part berapa seri itu kan kita belajar nah hari ini kita akan belajar kesadarannya namanya maha gata cita 27 ingat nih ya teman-teman sekarang saya ingin saya tahu teman-teman saya balik ke sini waktu teman-teman meditasi waktu teman-teman meditasi teman-teman meditasinya bisa di bulatan ini bisa di bulatan ini bisa di bulatan ini bisa di bulatan ini atau bisa di bulatan ini bisa di bulatan ini selama teman-teman meditasi belum mencapai jana maka kesadaran teman-teman ada di kesadaran kama wacara cita 54 ya selama teman-teman meditasi sudah berjam-jam bertahun-tahun bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun meditasi belum mencapai jana maka teman-teman hanya memiliki kesadaran kama wacara cita 50 meditasi yang teman-teman lakukan itu hanya gacanduk dewa tagata teman-teman hanya bisa lahir di alam dewa lahir di alam brahma kalau belum mencapai jana tapi ketika teman-teman saat meditasi tiba-tiba teman-teman bisa mencapai jana ini lagi duduk meditasi nih ya teman-teman lagi duduk meditasi nih disini pakai teman-teman lagi duduk meditasi dengan tenang selama teman-teman belum mencapai jana maka kesadaran teman-teman adalah kesadaran nomor satu kalau kita meditasi belum mencapai jana ya maka kesadaran kita masih kesadaran kama wacara cita 50 ingat ya seseorang bisa maha gata cita itu dibagi menjadi dua bagian ada yang rupa jana ada yang a rupa jana kalau dia rupa jana dan a rupa jana maka otomatis untuk bisa pindah ke kesadaran maha gata baik itu pencapaian rupa rupa apa rupa jana rupa brahma mungkin rupa brahma maka tidak lain tidak bukan harus dengan cara pintu batin dan pintu batinnya harus dengan meditasi meditasinya harusnya dengan cara samata bawana samata bawana ya samata bawana dan kalau sudah samata bawana harus mencapai jana jana kalau tidak mencapai jana kalian sedang duduk meditasi di sini kesadaran kalian tidak akan ada di kesadaran ini oh tiba-tiba romo saya mencapai kesadaran ini jana satu misalnya pada saat teman-teman masuk ke jana satu maka tubuh kalian ada di kamawacara cita tapi batinnya ada di mahagata tubuhnya ada di kamawacara cita tapi batinnya ada di mahagata kesadarannya artinya anda bisa saja pada posisi di alam manusia anda bisa mencapai jana satu jana dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh bisa tapi anda dimulainya dari mahaku salah dulu tadi harus dimulai dari mahaku salah begitu yang teman-teman dipahami dulu jadi teman-teman sekalian kalau gitu mahagata itu apa romo kita balik sekarang ini sudah pahami dulu nanti saya akan pertebang jadi sekarang kita masuk ke keluarga yang namanya keluarga malta maagata cita 27 keluarga mahagata cita 27 ini dibagi dua keluarga ya dibagi dua keluarga ada keluarga rupa rupa ada keluarga arupa 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 jana dan rupa jana nah untuk bisa memahami tentang apa itu kesadaran mahagata cita maka saya harus press back kita kan sedang berbicara maha itu besar gata itu pergi ke tempat yang besar pergi yang ke tempat yang besar itu tadi harus menggunakan pencak meditasi samata bawana gitu kan samata bawana tapi walaupun samata bawana samata bawana kan ada berapa macam objek 40 objek macam ya 40 macam 40 macam objek tapi dari 40 macam objek meditasi samata bawana nanti sepanjang kita belajar kita bisa mengetahui bahwa dari 40 macam objek samata bawana ini bukan semuanya bukan milik Buddha 40 macam objek meditasi ini diambil dari buku buku yang ditulis oleh Bante apa namanya bukan Wainanerudha tapi bukunya sebagian ini diambil dari Wusudimaga nah di Wusudimaga ini kalau kita bicara samata bawana ternyata 40 macam objek meditasi itu bukan semuanya punya Buddha tapi juga ada dari sebagian mengambil dari tempat lain ya nah ketika kalian oh kalau gitu berarti obatnya 40 macam 40 macam objek meditasi kan banyak banget lalu dimana sebagian objeknya digunakan yang mana yang cocok dari 40 macam objek meditasi ini mana yang cocok supaya saya bisa mendapat jana kan tidak mungkin saya melatih meditasi atau kita sama-sama melatih meditasi kalau tidak cocok dari 40 macam itu ya karena begini teman-teman buddhisme tidak menganggap bahwa pencapaian jana sebagai akhir dari latihan spiritual ingat ya buddhisme 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 tidak menganggap bahwa jana sebagai jana sebagai akhir latihan spiritual kenapa teman-teman karena ingat loh ketika Seidarta Gotama menjadi seorang pangeran sebelum menjadi pangeran dia kan tinggalnya di surga tusita dan anda tahu jambu dipa menjadi tempat yang paling socok yang paling baik untuk pembabaran dharma dan disitu ada keluar di dalam jambu dipa ada yang namanya kerajaan magada di kerajaan magada di masa itu 2600 tahun yang lalu banyak para pertapa disokong oleh Raja Bimbisara untuk pertapa sehingga pencapaian rupa jana dan arupa jana ada sejak Sang Buddha sejak Sang Siddhartha Gautama lahir tapi orang di India di masa itu di jambu di saat itu mengatakan bahwa pencapaian jana merupakan akhir dari sebuah latihan spiritual ketika Sang Buddha mencapai kesempurnaan mencapai Buddha maka dalam kesempatan Sang Buddha mengajarkan menganjurkan kepada kita bahwa ini bukan akhir kita harus keluar dari pencapaian dari jana dan orang harus mencapai wipasaan pandangan itu dulu terima itu dulu ya nah jadi saya ingin mengatakan sama teman-teman bahwa karena kita sebelum kita berbicara kesadaran rupa jana dan rupa jana maka kita harus mengetahui samata bawana itu apa 40 macam objek meditasi itu apa jana itu apa dan seterusnya dan seterusnya begitu ya maka kita coba satu-satu dulu kalau kita berbicara tentang apa itu maha gata ya teman-teman maha gata itu kesadaran lingkup materi halus kesadaran lingkup materi halus tuh begitu karena dia merupakan kesadaran lingkup materi halus teman-teman sekalian maka berkaitan dengan apa kalau materi halus berkaitan dengan apa teman-teman rupa bumi rupa jana atau rupa bumi ya berkaitan dengan rupa bumi teman-teman lihat rupa bumi itu apa saja si Romo maka teman-teman akan mengetahui kalau yang namanya rupa bumi itu adalah ini teman-teman rupa bumi itu adalah kalau kemarin kita belajar 11 sama bumi 11 11 sama bumi 4 alam apa 1 alam manusia dan 6 alam dewa itu kesadarannya adalah kesadaran kamal bumi 11 gitu ya nah teman-teman untuk bisa kita kan artinya ketika teman-teman lahir dalam keluarga kamal sugati bumi ini yang menyala ini yang menyala ini ya teman-teman dinyalani semua ini yang menyala-nyala ini itu teman-teman ada di lingkaran samsara ini terus menerus kita tidak akan bisa keluar ke keluarga rupa bumi dan rupa bumi yang dikenal sebagai mahagata kalau kita tidak pakai meditasi pencapaian jam Romo apakah disini kita meditasi ya apakah disini meditasi juga ya kan sang buddha pernah mengatakan apa danang dadan tusadaya silah tusabada bawana birata hondu gacantu dewa tagata artinya dana hendaklah dilakukan silah terus dikembangkan dan bawana meditasi terus dilatih teman-teman ingat ya meditasi yang paling baik dalam ilmu kedokteran itu minimal 20 menit ketika teman-teman dapat meditasi selama 20 menit teman-teman akan merasakan sensasi kesehatan yang cukup kalau kita bicara meditasi kesehatan makanya teman-teman tahu enggak tadi saya apa namanya membuka saya salah satu dari salah satu yayasan di di satu wihara di di Bali yang kebetulan saya lupa kalau saya adalah seorang bendahara eh wakil ketua yayasan karena ketua yayasan yang meninggal dunia kena COVID beberapa tahun yang lalu saya sebagai wakil ketua harus menantangani perubahan spesimen karena harus spesimen baru apa yang terjadi yang terjadi adalah ternyata donatur donatur kami ini setiap bulan mengirimkan uang cukup lumayan besar hanya untuk para biku yang meditasi di Bali ya jadi sekarang Bali menjadi pusat orang berwisata spiritual gitu ya kami punya kalimatnya yayasan kami punya tempat meditation yang cukup besar di di mana di dekat saya belum bisa menyebutkan tempatnya dan yang jelas itu tempat itu menjadi tempat meditasi buat seluruh peserta dan peserta-pesertanya batang dari luar negeri kalau kita mau meditasi di sana kita kasih free makanya harus ada subsidi setiap bulan jadi bayangkan teman-teman kalau teman-teman meditasi saja nggak mencapai jana ya kita paling kisarannya di sini danang-dadan tusadaya silang-rakan tusabada bawa nabida tahun tugas jantung dewa tak ditanya di para nita wasawati apakah perlu meditasi perlu tapi dia juga bisa mencapai jana kalau anda bisa mempercapai jana meditasi mencapai jana dan anda dapat mempertahankan jana tersebut sampai menjelang kematian maka tempat anda di alam jana satu ada tempat di alam jana dua anda akan ada di tempat jana tiga dan mungkin kalau sudah wasa lima ini anda tempat di jana minus sudah wasa lima ya wihapala asalnya satu atau anda bisa saja mencapai di alam arupa nah jadi teman-teman untuk bisa lahir disini syaratnya adalah pencapaian meditasi pencapaian jana kalau tidak jana anda bisa nah karena itu saya ingin mengajak teman-teman ini akan seru sekali ya kalau kita bercanda sorry saya harus close nah teman-teman jadi yang akan kita pelajari adalah apa ya ini kan kesadaran lingkupnya bumi halus ya kenapa bungunya halus teman-teman karena kenikmatan kenikmatan indria kalau kita bicara kenikmatan indria nanti orang mereka yang dalam rupa jana atau arupa jana kalau arupa jana rupa jana lah ini ya kalau kita bicara rupa jana berarti kan rupa bumi rupa bumi berarti kan alam brahma alam brahma itu nanti rupanya hanya tinggal 20 23 kita belum belajar rupa ya nanti di bab 6 kita belajar kalau kita bicara pasada rupa 5 cahu sota gan haji huakaya mata telinga hidung lidah dan tubuh semakin 5 itu terpancar keluar semakin banyak aman dihasilkan karena seorang brahma itu karena dia punya kesenangan materialis dia jarang menikmati kesenangan kenikmatan 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 indriyawi kenapa? kok tidak tidak lagi menikmati kesenangan objek penglihatan objek penglihatan yang menyenangkan suara-suara yang merdu bau-bauan rasa yang menyenangkan objek-objek sentuhan yang sangat menonjol disini tidak tidak dapat muncul dengan baik ya maka dari itu teman-teman sekalian kalau kita nanti belajar orang sudah mencapai jana kita tahu cirinya seperti apa mereka akan pergi meninggalkan hal-hal yang menjijikan gitu lah hal-hal yang menjijikan nah teman-teman ada sedikit perbedaan yang harus saya sampaikan karena kita bicara jana kita bicara jana dulu ya disuta dan di abidama tidak sama terkait dengan pencapaian jana ya teman-teman saya mau tanya teman-teman teman-teman tahu gak sih itu apa jana ya nanti kita ngalur-ngidur ngalur-ngidur ngomong jana tahu gak ya kira-kira ya siapa yang tahu jana ini ya kalau kita belajar tentang jana kita bicara jana disini ya jana itu ya teman-teman kalau nanti kita belajar jana jana itu jana sebagai pencapaian meditasi yang sangat tinggi jadi orang itu kalau sudah meditasi tingkat tinggi dia bisa baru mencapai jana ya jadi jana itu biasanya dapat memegang objek dengan sangat kuat ya dapat memegang objek sangat kuat dan jana itu dapat diraih kalau orang mencapai jana dapat diraih jaman syaratnya apa dari awal kita pernah belajar harus apa ke pusat konsentrasi tiga tiga akal teman-teman saya mau tanya saya potong dulu kita jangan ngomong jana dulu deh aku susah saya mengibarkan contoh aja kalau pohon nih kalau pohon tumbuh nih pohon tumbuh selalu bersama dengan apa bu kalau pohon tumbuh pasti ada bunganya enggak pasti ada bunganya pasti ada bunga-bunganya ya nah teman-teman kalau kita berbicara jana ya kalau kita bicara jana nih teman-teman sebenarnya jana itu merupakan bunganya dari meditasi gitu ya ya Anda meditasi kalau Anda punya niat untuk bisa mencapai jana Anda tidak akan bisa mencapai jana Anda punya kepengen aduh kemarin meditasi itu enak tenang lembut ketika Anda mau coba lagi Anda tidak bisa dapat tahan teman-teman nah maka dari itu teman-teman sekalian kalau kita belajar tentang kita bahas kita bahas yang lain dulu deh ya aduh mencet ya ini ya teman-teman ya hapus dulu nih lanjut ya nah teman-teman gini jadi di dalam abidama dan suta ternyata ada perbedaan jana ya kalau di sini kalau kita bicara rupa jana ya rupa jana di suta hanya ada 4 di abidama ada 5 nanti apa yang membedakan suta dan abidama saya jawabnya nanti jangan di janyakan juga nanti mungkin 1 atau 2 pertemuan ke depan tapi yang jelas teman-teman saya ingin mengajak teman-teman bahwa jana gitu ya itu harus melalui meditasi tadi apa meditasi sebut meditasi itu sebenarnya kalimatnya bawana bawana gitu ya teman-teman dan kalau kita bicara tentang etika dan latihan moral ya biasanya yang paling penting untuk mencapai jana itu harus kuat apa kuat apa teman-teman sila dan jana dan sila gitu ya betul nggak dana dan sila ya teman-teman sila samadhi pah panya itu kan konsep buddhis ya berarti kalau kita berbicara sila sama kalau kita mau kuat jana kita kuat pencapaian bawana maka kuat silanya harus kuat makanya nanti kalau teman-teman belajar di bab delapan yang namanya di bab tujuh ya teman-teman ya kalau kita bicara bawana ini namanya cita bawana itu meditasi cita bawana ini dia akan bisa tercapai kalau teman-teman memiliki kemurnian kemurnian sila kemurnian sila itu dilihat dari apa tiga komponen seharus memiliki sama wajah sama kamanta sama awijah awijah ajihwa 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 ya sama ajihwa kalau komponen sama wajah sama kamanta sama awijah ajihwa anda tidak lengkap sila anda tidak murni meditasi anda tidak susah sekali mencatat jalan maka dari itu kenapa setiap kali kita ketemu sama bante kita minta dimurnikan sila kita ya bahkan di hari-hari tertentu kita meminta atangga sila jadi teman-teman saya sarankan teman-teman daripada teman-teman ikut atangga sila 10 hari atau anda ikut retret meditasi selama 10 hari 14 hari lebih baik anda ikut retret meditasi tapi jadi samanera atau jadi biku biar silanya full dengan silanya full itu mudah-mudahan pencapaian jananya dapat diterima ya oke kita kembali dulu kita belum bicara jan ya kalau kita bicara jana takutnya terlalu melebar kita bicara beci meditasinya dulu saja kalau kita bicara cita bawana maka cita bawan ini ada dua yang pertama adalah samata bawana yang kedua adalah wipasana bawana tentu kalau kita bicara sama tabawana adalah orang sering mengatakan ini adalah meditasi apa ini ketenangan gitu ya ketenangan sementara wipasana adalah meditasi apa sih terang perenung pandangan terang ya pandangan terang teman-teman lihat nih kalau kita bicara meditasi ketenangan maka supaya bisa tenang apa yang harus dilakukan maka konsentrasi atau pemusatan perhatian pemusatan batin pemusatan batin atas salah satu atau atas apa atas sebuah objek atas sebuah objek dengan perhatian yang tak tergoyakan yang tidak tergoyakan gitu kalau dia tidak tergoyakan maka pencapaian meditatif anda akan baik ya tapi problemnya ketika anda sedang konsentrasi pemusatan pikiran terhadap sebuah objek dengan perhatian penuh anda mengalami dua tiga hal ini kan ingat ya kita mengalami tiga kondisi di sini ketika anda meditasi di sini untuk mencapai ini ingat loh yang sedang anda kembangkan itu apa sih tadi cita 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 dan rupa mereka mereka adalah sangkatadhamma apa itu sangkatadhamma yang berkondisi dhamma yang berkondisi sekarang saya tanya supaya anda meditasi samatabawana memiliki meditasi ketenangan dengan konsentrasi atau pemusatan batin atas sebuah objek dengan perhatian yang tidak tergoyakan tubuh rupa anda harus apa minimal harus apa tegak relax dan tegak sehat saya sering mengatakan pertama harus sehat ya tubuh anda itu jas rupa atau tubuh ya jas man ini tubuh anda itu harus saya sering mengatakan k r l kendur relax lepas saya tulis ini kendur relax relax lepas saya cukup agak aneh ketika melihat ada guru atau ada pelatihan sama niara kecil mereka meditasinya ditaruh buku atau ditaruh botol air minum di kepalanya ya kalau dengan demikian maka berarti dia akan berusaha mempertahankan botol atau bukunya tidak jatuh di situ ada ketegangan di situ tubuhnya tidak relax di situ tubuhnya tidak kendur dan tidak lepas kalau tidak kendur tidak relax tidak lepas maka konsentrasi untuk bisa mencapai ketenangan sangat jauh minimal tubuhnya tidak dalam kondisi yang lemah ada istilah nanti kita belajar di bab delapan yang namanya tubuh itu adalah empat mahabuta patawi datu apo tejo patawi datu apodatu tejo datu wayo datu empat mahabuta ini saling berkondisi kenapa ketubuh kita bisa mengalami kesemutan karena patawinya ada keras patawinya di situ ada penekanan karena ada penekanan maka terjadilah tubuh mengalami kram ya tubuh mengalami kram kalau wayonya tidak bergerak dengan baik udaranya tidak bergerak dengan baik akan ngantuk ternyata tubuh itu bersarat dan berkondisi belum kita berbicara tentang kesadaran dan faktor faktor kesadaran maka dari itu supaya meditasi kita bisa mencapai ketenangan empat tiga variabel ini sangat amat terkondisi rupa kita ini materi kita ini tubuh kita ini juga harus sehat kesadaran kita juga harus dan ditopang dengan kemurnian silah sehingga sehingga bisalah kita konsentrasi apa ya konsentrasi dalam hal apa namanya konsentrasi untuk pemusatan batin atas sebuah objek dengan perhatian yang tidak tergoyakan dengan demikian maka apa yang terjadi kalau kita sudah tidak tergoyakan teman-teman sekalian maka kita dapat gitu loh dapat apa menaklukan menaklukan rintangan rintangan batin rintangan batin rintangan batin itu ada lima kan masih ingat apa kamaraga kamaraga biapadang dinamida kudaca kukuca dan wiji kalau teman-teman tidak tergoyakan semua teman-teman bisa dapat menaklukan rintangan rintangan batin tersebut ya tapi kalau teman-teman tidak objeknya saja tidak terkonsentrasi maka yang ada adalah lima rintangan ini menguasai Anda pada saat Anda duduk meditasi dan Anda hanya duduk mengamatinya keluaran masuk nafas nanti lepas lepas tapi tetap itu membawa manfaat tetap membawa manfaat teman-teman kita nanti kita akan perpanjang nanti teman-teman di bab sembilan kita akan belajar tentang kamatana kamatana ini tentang pencapaian meditasi dan laka-laka meditasi supaya kita bisa memiliki 16 nyana dan 16 pengetahuan dan bagaimana kita bisa bahkan di sini juga dikejelaskan dalam wisudhimaga karangan buddha gosa teman-teman nanti lihat wisudhimaga itu adalah karangan buddha gosa ada 40 macam objek meditasi samatabawana ini diambil dari buku wisudhimaga nah teman-teman supaya teman-teman dapat dan mudah konsentrasi pemusatan batin atas sebuah objek dengan perhatian yang tak tergoyakan mau tidak menangu teman-teman harus mengambil salah satu dari 40 macam objek meditasi ini mana yang sesuai sesuai dengan apa sesuai sesuai dengan watak atau carita kita saya ingin mempamakan begini ketika Anda sakit lalu Anda pergi ke dokter seorang dokter ketika bertanya kepada Anda apa yang Bapak rasakan gitu kan lalu Anda mengutarakan gejala-gejalanya aduh tenggorokan saya gatel dokter nelen sakit hidung rasanya sudah mulai agak apa namanya tersumbat gitu kan terus badannya pada pegel-pegel lengkap pada pegel-pegel dokter dari gejala-gejala tersebut dokter mendiagnosa bahwa Anda akan mengalami flu dan batuk pil sehingga dokter mengambil satu obat yang cocok untuk melakukan pencegahan dari gejala-gejala yang ada obat yang sesuai itulah yang dapat membuat kita sembuh lebih cepat dari penyakit kita maka dari itu kalau Anda tidak tahu watak Anda seperti apa karakter Anda seperti apa Anda sangat sulit untuk bisa mencari objek meditasi yang sesuai dengan kemajuan batin Anda jadi kita mau tidak mau teman-teman harus menyadari tentang enam cerita atau enam perilaku kita seperti apa dan masalahnya adalah masalahnya adalah teman-teman mohon maaf kita kadang punya masalah terkait dengan cerita itu tidak hanya satu tapi bisa ada dua karakter ada tiga karakter sehingga itulah yang membuat kita kadang meditasi di rumah dengan kita meditasi di wihara dipimpin oleh seorang romopandita bapak ibu marilah kita meditasi metabawana padahal setiap hari anda latihan di rumah anda latihan meditasinya adalah bukan metabawana tetapi adalah anak panasati sehingga apa yang terjadi seperti itu objek anda meditasi anda yang anda lakukan di rumah anak panasati lalu di wihara jadi metabawana objek meditasi anda jadi amburadu amburadu disini artinya tidak konsisten ketika anda meditasinya tidak konsisten maka kemajuan batin anda pun juga akan mengalami ketidak akan mengalami peningkatan kalau nanti teman-teman belajar di proses pencapaian jana di cita witi di bab empat teman-teman harus hanya mengambil satu macam objek saja satu macam objek ini terus dipertahankan sampai kita bisa mencapai jana dan kalau teman-teman tidak maaf ya tidak melakukan meditasinya seperti satu objek yang saya sampaikan tadi hari ini sama tabawan eh hari ini meditasi penapasan besok meditasi metabawana besok lagi mungkin buddhanusati dan seterusnya kita seperti tidak fokus dengan apa yang kita lakukan karena itulah teman-teman itulah pentingnya kita meditasi sesuai dengan watak atau carita yang kita miliki nah sekarang pertanyaan saya kepada teman-teman sekalian teman-teman tau gak watak kita itu seperti apa ingat karena kita ingin menjadi bukan menjadi polisi buat batin orang lain teman-teman ada enam watak carita enam carita atau watak carita atau watak ini ini harus ini harus tahu dulu anda harus tahu dulu ini watak anda sifat sejati anda itu apa ini harus tahu dulu kalau ini gak tahu kita gak tahu objek meditasi yang cocoknya apa yang pertama kalau kita melihat adalah raga carita yang kedua dosa carita yang ketiga moha carita ini kan sama aja mau tidak mau kan anak anda loba dosa moha raga itu roh loba witaka carita sada carita dan terakhir budi carita budinya hanya satu budinya kalau gak salah dayanya satu kalau itu budinya daya dua kalau yang saya kalau budi carita ini karena hawa nafsunya tinggi besar hawa nafsu anda besar kalau hawa nafsu anda besar anda berarti raga carita lalu kalau ini adalah dosa itu apa karena kedendamnya besar dendam atau kebenciannya kebenciannya besar kalau moha apa delusi delusinya besar kalau wita kalau itu wita apa tidak tegas terombang ambing gampang gampang pelimplan kalau busada carita gampang percaya yang kalau budi carita punya pengetahuan nah kadang watak kita yang enam ini bisa dua bisa tiga ya tapi teman-teman akan tahu nanti kebanyakan orang biasanya raga dosa dan moha nah kalau kita sudah tahu tentang raga carita dosa carita dan moha carita mau tidak mau kita harus tahu dulu ini kan penyakitnya 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 adalah enam carita obatnya ini 40 macam objek sebelum tahu obatnya raga carita itu objeknya apa dosa carita itu objeknya apa mau tidak mau Anda harus tahu dulu jenis-jenis obatnya seperti apa gitu nanti teman-teman akan ketemu dari 40 macam objek meditasi ini saya pakai warna biru saja ya dari 40 macam objek meditasi ini nanti teman-teman akan belajar ada beberapa pertama nanti saya buatkan diagram ya ada yang namanya 10 kasina ada yang namanya 10 kasina kasina 10 itu apa sarana-sarana atau totalitas bolehlah gitu ya patawi apo tejo wayo nila pita lohita udata begitu ini adalah 10 kasina itu 10 simbol apa sih sarana-sarana gitu ya meditati meditator atau orang yang melakukan meditasi 10 kasina ini ya harus sepenuhnya menaati arahan-arahan yang ada atau yang berhubungan dengan lokasi dengan postur tubuh dengan berbagai macam lingkungan agar supaya pemusatan perhatiannya penuh fisiknya jangan apa ya mental dan fisiknya harus benar-benar sehat gitu ya dan biasanya kalau kita berbicara tentang patawi dan kasina apo kasina tejo kasina ini yang biasanya orang bisa mencapai jalan lebih gak apa-apa nanti dulu ya terima dulu lalu teman-teman teman-teman nanti akan belajar kepada 10 objek yang menjijikan asubah dari sini biasanya kalau yang raga carita ini seharus 10 macam objek asubah yang menjijikan objek meditasi ini apa ya merupakan 9 merupakan apa ya tahapan dekomposisi atau mengalami pelapukan mayat dan satu lagi bentuknya adalah tentang tengkorah yang 10 lagi kan 40 ini ya 10 lagi adalah agnusati agnusati itu seperti buddhanusati damanusati gitu ya lalu sangganusati silanusati dewatanusati cagganusati dan seterusnya agnusati disitu adalah perenungan yang berulang-ulang atau kesadaran yang konsenstan terhadap perhatian pernu dengan perhatian objek meditasi salah satunya adalah panasati keluar masuk napas keluar masuk napas saya belum ceritakan detail saya kasih helicopter view nanti minggu depan saya ceritakan detailnya ya ini helicopter view yang berikutnya adalah itu sudah 40 ya eh 30 perenungan apa ya perenungan anusati sudah apa lagi 10 anusati sudah ya terus apa lagi 4 apa nih 4 4 juga nih 4 apa teman-teman 4 kediaman luhur 4 kediaman luhur tahu enggak yes apa itu neta karuna mudita nanti saya akan nanti pada saat kita belajar ini saya akan memberikan masukan kepada teman-teman apa itu tentang buddhan nusati apa itu tentang 4 kediaman luhur yang disebut sebagai Brahma wihara detilnya seperti apa ya sekarang terima dulu nanti ada 4 keadaan tanpa materi keadaan tanpa materi 4 kediaman tanpa materi itu seperti akasan nancaya tanah binan nancaya tanah dan seterusnya ya lalu akan ada satu perenungan terhadap makanan yang dikenal sebagai ahara patikula sanya anda merenungkan bahwa makanan yang anda makan itu itu hanya dimakannya menutrisinya saja ingatan anda akan kenangan terhadap makanan yang menjijikan itu hanyalah menutrisinya saja dan itu berapa 4 tambah 4 satu lagi berarti yang 40 ya satu lagi adalah perenungan terhadap 4 unsur yang disebut sebagai catu datu wawatu wawatana gitu apa itu terkait dengan patawi apa dan sebagainya total semua ada 40 ya 10 tambah 10 tambah 10 tambah 4 tambah 4 tambah 1 total 40 ya itu akan kita bahas nanti minggu depan detil nanti lama sekali karena supaya teman-teman ketika teman-teman belajar 40 macam meditasi ini masuk ke bab 9 di kamar tanah saya tidak akan ceritakan lagi tentang minimal kita sudah punya rekamannya begitulah ibu ya saudara sudah jamnya lewat baik baik saya masih terpesona Romo baik Romo terima kasih Anu Modana untuk pembabanan dama malam ini yang luar biasa ya teman-teman saatnya kita buka sesi pertanyaan sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat ya bagi bapak ibu yang ingin bertanya secara langsung boleh menggunakan fitur Risen pertanyaan pertama menjadi kehormatan buat Romo Akian pertanyaan pertanyaan beliau namaste Romo namaste para bodhisatta banyak yang berada di alam tusita apakah karena mereka tidak melakukan meditasi wipasana atau ada sebab lain Anu Modana silahkan Romo Romo Akian baik Romo saya coba jelaskan pertama begini Romo kalau kita bicara bodhisatta bodhisatta atau bodhisatwa itu adalah calon Buddha Buddha di sini dimaksud adalah tentu adalah sama sambudha itu ini penting kalau bicara calon Buddha yang mana kan Buddha dibagi menjadi empat sekarang kita lihat ada yang tiga ada yang empat kalau kita biar dia seorang bodhisatta calon Buddha ketika dia disebut sebagai calon Buddha sama sambudha syarat SOP standar operasional prosedur seorang bodhisatta ini harus beraditana beraditana bertekad dihadapan siapa harus dihadapan sama sambudha kalau kalau seorang calon bodhisattva tapi saya bertekad di depan patung Buddha itu tidak bisa menjadi patokan aditana ini dilakukan dengan mempersembahkan bunga biasanya laki-laki lima pasti didampingi oleh wanita karena untuk menyempurnakan parami biasanya membutuhkan yin-yang gitu ya nah setelah diberaditana dihadapan sama sambudha maka sambudhisatta ini calon budha ini ada tiga karakter dia masuk kelompok yang mana gitu ya apakah dia termasuk dalam panya dika dika bodhisatta atau sadadika atau wiryadika gitu apa sih yang membedakan panya dika sadadika dan wiryadika tentu lamanya lamanya yang membedakan ini adalah lamanya penyempurnaan 30 parami bukan 10 lagi tapi 30 parami seorang panya dika membutuhkan 4 asan kaya kapa plus 100 ribu kapa kapa atau kapa ini 8 ini 16 sisanya sama 100 100 ini 100 ini 100 bayangkan satu kapa itu panjang dan kebetulan buddha gautama masuk dalam kategori ini diitung kapan kalau sidarta gautama diitung sejak menjadi pangeran wesantar nah kita lihat nih apakah tadi pertanyaannya apakah buddhisatta itu tidak mengembangkan meditasi harus lihat di sini nih Romo di 30 parami itu diambil dari 10 parami dikembangkan lagi dikembangkan lagi kalau orang mau di top up 10 parami itu di top up di top up lagi contoh dana kalau kita dana kan berarti kan memberi seorang diberi satu dia melepas tapi melepas apa tidak hanya melepas uang yang dia miliki materi yang dia miliki tetapi tubuhnya juga dia danakan gitu loh yang dikenal sebagai mahati dana jadi ada dana sila nekama panya wiria kanti saca aditana meta dan up 10 parami itu adalah timbunan yang harus digenapi dan tentu nanti kalau kita belajar seorang sama-sama muda itu nanti dia berada dalam kekuatan meditasi yang men tapi rata-rata nanti saya ceritakan kita belum belajar loku taracita nanti saya jelaskan di loku taracita loku taracita cita jadi jelas bahwa dia menyempurnakan meditasi karena seorang calon bodhisata bisa lahir di alam binatang atau tiracana ya binatang tidak lebih tidak kurang dari minimal seekor burung puyuh tidak lebih besar dari seekor gajah jadi seorang sama-sama tidak mungkin jadi dinosaurus seorang bodhisata juga dia bisa lahir jadi spesa mahluk peta tapi minimal mahluk petanya adalah para datu paci wika peta para datu paci wika peta minimal seorang calon bodhisata apakah lahir di alam neraka tidak nah dari itulah makanya kenapa dalam menyempurnakan parami nanti seorang bodhisata ketika dia menjadi buddha nanti di kelahiran terakhir sama-sama buddha untuk bisa menjadi sama-sama buddha dia harus menguasai samatha rabawana dan wipas nabawana baru bisa jadi buddha begitu romo cukup ya jadi nanti perjelasan panjang begitu romo warsito akian ya cukup ya romo akian ya baik baik pertanyaan kedua dari romo kurniawan iya silahkan bagaimana caranya bisa mencapai jana kembali romo anumodana begini nanti kita akan belajar ini belum ya kita belum belajar ya karena ini kan baru pertanyaannya kan baru gak apa-apa tapi nanti detilnya akan begini seseorang yang baru mencapai jana pertama karena begini nanti orang yang mencapai jana itu pada saat di dibilitasi dibagi menjadi dua orang dua jenis ada yang mandak ugala ada yang tika bugala belum ya ini teman-teman nanti ini belum kita pelajari nanti dulu ini saya cuma ada pertanyaannya kalau orang pertama kali mencapai jana baik itu seorang jana sebagai mandak ataupun tika mandak itu gak mahir tika itu mahir orang kalau baru masuk mencapai jana karena ada perbedaan sisilah dari keluarga kamawacara ke keluarga maha gata dia jatuh ke jurang kaget kaget jadi seperti berdiri atas jurang seperti seolah terjatuh ketika dia terjatuh maka dia keluar dari pencapaian jana untuk bisa kembali lagi mencapai jana itu kalau dia bertekad gak dapat gak gak bisa pencapaian jana pertama kali itu lalu dilakukan apa yang dapat lagi gak bisa kecuali nanti kita akan bicara mereka yang tika pugala ini yang mahir ini nanti ada yang namanya wasi kemahiran dalam meditasi nanti anda kapan masuk jana dengan mudah dengan cepat tapi nanti pelajarannya nanti ya tapi yang jelas supaya bisa kembali lagi tetap duduk dengan tukun dan jangan berharap sesuatu pada saat kita meditasi aduh kemarin saya sudah bisa mencapai jana menurut saya tapi tiba-tiba saya jatuh saya mau ulang lagi tapi anda membayangkan yang kemarin itu seperti persepsi aduh mencapai jana ternyata enak bahagia itu sudah sudah dielusi kebanyakan orang gagal di situ makanya kenapa kita duduk meditasi itu waktu yang namanya teacher guru kalau enggak ada gurunya cukup sulit begitu Romo semoga bisa menjawab ya pertanyaan ketiga dari Romo Rahmat Adiwarga Sukihotu Romo mohon maaf sekedar konfirmasi urayan citabawana Romo itu dengan referensi Abidham Matasangga atau referensi lain misalnya Wisudimaga terima kasih karena Wisudimaga sama Abidham Matasangga kan saling berkaitan ya nanti kita ambil berbagai macam persen apa tapi rata-rata dari Abidham Matasangga ya ya makasih oke ya dan yang keempat dari Romo Heri biasanya Romo Heri suka Raisen gak apa-apa malam ini ditulis di kolom chat ya pertanyaannya kalau terkait dengan 40 macam objek meditasinya pakai Wisudimaga ya tadi yang pertanyaan Romo Rahmat di warga kalau nanti bicara 40 macam objek meditasinya kita ambil dari Wisudimaga begitu ya Romo ya dari Pak Heri sekarang pertanyaannya ya nama budaya Romo penjelasan arti dari jana apakah detailnya Romo anumodana besok ya di depan aja Romo ini kan kita tadi kan saya nanti detailnya karena saya tadi mau kasih tau ini begini nih jalannya dulu kan saya biasa menggunakan helikopter view nah helikopter view ini belum dapet nih nanti saya akan membangke bingkai lagi helikopter view-nya baru kita masuk satu-satu ini jana kayak gini 4 macam meditasi ini kayak gini detilnya seperti ini di rumah Heri nanti kita sedang menggunakan helikopter view sementara helikopter view terkait dengan pencapaian jananya belum belum tersampaikan kita belum bicara pada saat meditasi carita raga carita meditasinya apa terus nanti supaya bisa dapat jana nanti dari 40 macam objek meditasi mana saja yang bisa mencapai jana mana saja yang tidak nanti baru kita bicara jana itu apa ternyata jana itu kumpulan dari WITAKA WITAKA BITAKA belum ya Pak Heri nanti saja sabar ya Pak Heri minggu depan pastikan hari Senin hadir supaya bisa dapat helikopter view yang kedua dari Romo masih ada sisa satu pertanyaan dari Romo Heri lebih dulu yang mana kelahirannya Pertapa Sumeda atau Pangeran W. Santara Pertapa Sumeda oh Pertapa Sumeda karena Pertapa Sumeda itu pada saat dia bertekad di hadapan Buddha di pangkar gitu ya nah tapi tekadnya itu baru dihitung nanti karena orang tekad dulu saat tekad baru dihitung paraminya gitu jadi gak langsung dari Pertapa Sumeda itu ya iya ketekad dulu saat bertekad selesai kelahirannya kan melalui empat pasan kea dan satu sibuk kalpa itu memupuk paraminya dihitung dari Pertapa Sumeda dari Pangeran W. Santara paraminya tapi tekadnya harus dihadapan sama-sama Buddha baik baik Romo Heri sudah terjawab ya ya terima kasih oke baik pertanyaan di kolom chat sudah selesai barangkali Bapak Ibu ada yang ingin bertanya secara langsung dipersilahkan oh ternyata datang lagi Romo maaf ternyata pertanyaannya datang lagi dari Bapak Dharma Wirya Romo Dharma Wirya Sukihotu Romo izin bertanya kenapa pencapaian jana sudah melampaui kamaraga tapi belum mencapai kesucian mungkin bukan begitu kali pertanyaan ya Romo kenapa pencapaian jana gitu ya dimulai dari keluarga kamawacara ke mahagata gitu ya mungkin seperti itu tepatnya ya Romo ya nanti saya jawabnya begini nanti ini pelajarannya yang belum saya pelajari yang belum saya ajarkan tapi mudah-mudahan teman-teman paham syarat untuk bisa mencapai jana nanti meditasi itu dan namanya untuk pencapaian meditasi itu dibagi parikama upacara sama awajana apa apa namanya pencapaian jana jadi nanti kalau kita berbicara pencapaian jana meditasi itu pencapaian jana itu ada tingkatan nanti menggunakan parikama dulu setelah parikama nanti ada upacara sama samadhi upacara samadhi bari apana samadhi apana samadhi itu sama dengan jana makanya kenapa saya tidak menjawab apa itu jana yang tadi Pak disampaikan jadi dia menggunakan saya istilahnya parikama upacara lalu pencapaian jana begitu ketika 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 meditasi pertama kali kita meditasi kita meditasinya di dalam maha kusala ya maha kusala yang mana tentu yang tiga akar ya yang tiga akar itu berarti yang saya bulat ini karena tidak mungkin meditasi bisa mencapai jana kalau dengan tiga akar disini paham dulu ya bulatannya pada saat anda meditasi bagaimana syaratnya supaya bisa mencapai jana nanti harus menggunakan yang namanya pintu batin di pintu batin ada gerbong batin kok batil ya di pintu batin nah di pintu batin ini kalau saya salah saya tulisannya batin di pintu batin ya atau ini kenal sebagai menu dua nanti teman teman ada prosesnya prosesnya kalau kita berbicara prosesnya Mano Duara di dalam kamar wacara harus 12 gerbong tapi nanti kalau kita berbicara pencapaian jana di saat tidak perlu menggunakan tidak perlu menggunakan 12 gerbong pintunya tetap pintu batin nanti dia pasti akan mengambil objek yang namanya objek bawangga caland lalu bawangga paceda nanti saya ceritakan ya Romo tapi belum sampai ini dulu biar teman teman tahu lalu ada yang namanya kesadaran Mano Duara namanya Mano Duara pada saat Mano Duara teman teman sekalian teman teman masuk meditasi dan meditasi itu arusnya meditasi itu harus menggunakan parikama dulu nah istilah parikama kan belum saya sampaikan prosesnya parikama upacara samadhi upacara samadhi anuloma gotrabu baru pencapaian jana setelah pencapaian jana baru dia bawang jana bisa ada dua kali atau langsung bawang ini terima dulu ya pencapaian jana bawang bawang teman teman lihat gotrabu ini belum ya dipahami dulu ini adalah pergantian keluarga pergantian kesadaran dari sebelumnya ya sebelumnya kalau dari bawangga calana bawangga pacedah manodwara parikama pacara anuloma ini masih kesadaran ini kesadaran ini ada di dalam kesadaran kama wacara nanti kalau sudah mencapai gotrabu dan jana tergantung dia kalau dia jana satu disini jana dua dia disini jana tiga dia disini jana empat dia disini jana lima dia disini atau jana enam jana tujuh jana delapan jana sembilan belum nih kita belum ya kita belum kalau sudah pindah kesini berarti dia baru yang dari sini ini baru keluarga maha gata gitu nanti ada tiria tapi itulah gambaran sedikit bahwa kenapa dalam satu momen ini ada pergantian silsila dari keluarga kamawacara ini keluarga kamawacara kamawacara ini keluarga maha gata tapi ingat ya objeknya sama nih objek ini harusnya sama gak boleh ganti-ganti nanti ya ini susah lah ini bab empat nanti susah tapi gak apa-apa saya kasih bocoran begitu ya baik ramadhan mawirya ya semoga bisa membantu ini rupanya ada pertanyaan lanjutannya dari pertanyaan tadi bahkan ada cerita dimana seseorang masih bisa melakukan aku salah meskipun sudah mencapai jana nomor dana romo aku salah yang mana nih saya tanya dulu ya bisa saja kan tadi saya katakan bahwa kalau kita berbicara nanti ya makanya ini kan belum panjang makanya panjang nanti ada istilah nih ada istilah istilahnya begini ini rumput ini tanyaan ramadhan mawirya ya ramadhan mawirya gini kalau pencapaian jana itu ramadhan mawirya ini seperti ini batu ini batu ini rumput yang saya hijau ini rumput rumput itu adalah kekotoran batin kilesa batunya jana saya tanya rumputnya mati tidak ramadhan mawirya ini jana ini batunya jana rumputnya adalah aku salah nih kotoran batin kalau orang sudah mencapai jana berarti kan batin dia berkualitas ya yang ada cuman bicara pisi suka kata gak mungkin kesadaran aku salah muncul tapi dia hanya mengendap rumputnya tidak mungkin tumbuh karena tertekan oleh batu sehingga kalau jananya hilang batunya keangkat rumputnya tumbuh lagi aku salahnya rumpuh lagi tapi kalau orang mencapai kesucian ini rumput bukan ditindih sama batu tapi dibakar oleh api ini dibakar oleh api ya dipakar oleh api rumputnya angus gak angus rumputnya angus ini dibakar sama api itu namanya maga disiram sama air namanya pala setelah ini kebakar lalu disiram sama air baru namanya pala ini belum sampai nanti dulu lah ya nanti kita belajar takut susah ya betul kita gak sabar ya jangan kecil hati kalau beberapa pertanyaan masih terasa belum jawab tentas karena memang segala sesuatu ada tahapannya kita bersabar aja pada waktunya tadi ceritakan tentang Cita Witi kan jadi pusing kan padahal itu belum nyampe tuh tahapnya sabar ya Bapak Ibu ini Romoheri ini masih penasaran pertanyaan terakhir dari Romoheri Miwarana yang Kamaraga dan Witi Kitsa ada di Aku Salah Cita 12 bagian Dosa Mula Cita dan Moha Mula Cita untuk yang tiga lagi di bagian mana Romo itu kan belum saya diraskan juga kan besok sabar rasanya udah pengen cepet-cepet Senin depan ya Romo ngabar terung Heri ya makanya saya takutin nanti nanti kasian yang lain saya paham kalau saya ceritakan ini nanti takutnya kita saya belum bicara Raga Carita itu misalnya cocoknya meditasinya apa lalu dosa carita meditasinya apa lalu misalnya kalau kita bicara Mitaka Carita itu akarnya sebenarnya apa sih gitu itu nanti di bab 7 belajar tapi yang jelas pelajaran kita di bab 1 ini tambahannya adalah kalau yang namanya dosa carita Raga Carita Moha Carita dan Mitaka Carita itu yang paling penting meditasinya apa gitu loh ya nggak usah ada dimana yang penting ini sakit ini penyakitnya nih penyakitnya adalah misalnya Witaka Sadat dan Moha obatnya apa gitu loh yang penting kan obatnya dan kalau obatnya sudah ketemu tinggal kita kembangkan meditasi contoh misalnya kita bicara kalau yang namanya Raga Carita orang yang punya nafsu yang besar kira-kira yang cocok apa Asubah 10 betul kan perenungan terhadap mayat itu kan menjijikan kalau kita melihat tubuh mayat yang menjijikan itu nafsu kita jadi berkurang sama apa selagi kayak gatasati kayak gatasati tentang apa tidak-kira tentang terhadap tubuh perenungan terhadap tubuh kan tubuh ini tubuh ini terdiri atas 32 kotoran apa semuanya penuh dengan kotoran seterusnya itu kalau kita cocok kita bicara loba nanti kita bicara dosa misalnya kita benci apa yang harus dikembangkan 4 apa mana meta karuna murita dan UPK bramawihara kalau kita sering benci sama orang makanya kalau kita dosa kebencian kita besar meta bawahnya cocok tapi kalau kebencian kita juga gak biasa-biasanya kita jarang membenci meta bawahnya gak cocok gitu kan terus apa lagi misalnya yang cocok misalnya dari 10 kasina hanya ada warna biru warna merah biasanya dan putih serta kuning kalau kita berbicara terkait dengan nah itu tuh nanti kita sampai ke situ detilnya jadi disabarin ya Koheri ya mari kita berdoa Senin depan segera datang Romo menutup persesi pertanyaan saya mau penasaran nih Romo tadi Romo ada bilang untuk bisa mencapai jana kita harus menjaga kemurnian sila nah sebagai perumat tangga ya Romo yang enam pintunya selalu terbuka pelanggaran sila tuh pasti adalah mau gak mau pertanyaan saya bagaimana yang kita bisa disebutkan menjaga kemurnian sila itu Romo ya karena kemurnian kita pertama penghidupan benar kita kan gak kadang kita mencari mata pencarian kita kan benar-benar kan ucapan kita terlepas dari lima komponen ya tidak bergunjing dan sebagainya saca kebenaran sebagainya maka dari itu kenapa meditasi kita sebagai perumat tangga jarang yang berhasil ya karena tadi kita masih dibergelut dalam kedunia yang semakin orang pasti terlepas kontrol ngomongnya makanya kenapa Sang Buddha mengatakan kalau di jadi sebagai seorang yang sama apa jadi sama Pak Bajita menjadi Pak Bajita kan dia akan fokus hanya di kehidupan spiritual saja kalau kita kalau kita mau jadi kayak biku misalnya kita meditasi kerjanya baca parita doa itu juga gak benar ini karena kita sebagai garawasa pasti mengalami banyak kendala ya Bapak Ibu ya sedara tapi ingat tetap kesucian masih bisa kita susah tapi kesucian bisa dikira masih ada harapan ya Romo iya sadu sadu terima kasih banyak Romo sudah menjawab pertanyaan ini baiklah Bapak Ibu semuanya karena waktu juga ya udah jam 10 lebih dan pertanyaan semua sudah dijawab oleh Romo maka kita akan mengakhiri kelas kita malam hari ini saya tidak akan membacakan rangkuman yang panjang lebar nanti minggu depan di awal pembahasan saya akan memerinci rangkuman kita hari ini malam ini saya hanya ingin mengingatkan bahwa Romo berulang-ulang mengingatkan kepada kita bahwa kita perlu memiliki pemahaman yang benar mengenai tamawacara cita 54 jadi mari kita bersama-sama mengulang kembali bulatan-bulatan yang sudah diajarkan kepada kita dan menghafal dalam bahasa pali karena nanti ini akan bermanfaat untuk pelajaran kita selanjutnya akan memudahkan kita untuk memahami pembahasan-pembahasan selanjutnya mungkin hanya itu yang bisa saya rangkumkan karena pembahasan tentang cerita atau watak dan 40 objek meditasi akan diperjelas di pembahasan minggu depan itu saja baiklah Bapak Ibu saya mewakili semua yang hadir mengucapkan maha anumodana kepada Romo Rubi terima kasih Romo anumodana baiklah kita akan mengakhiri kelas kita dengan membagi jasa kebajikan kepada semua makhluk ngeblank ini banyak yang hitamnya ya masih oke di saya oh berarti mungkin di saya ya bentar Romo ini kayaknya sinyal saya yang kurang bagus ya nah udah bagus sekarang sinyalnya anda mayang pati danang karo makse punya sidani kata sa yananya ni kata ni me te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piyaguna wantaca mayang mata pitadayo ditame capya ditawa anye majata werino sata titan tilokasming te bumaca tuyonika panche kaca tuokara sang saranta bahwa bahwe nyatang ye pati daname anu modan tu te sayang ye cimang na paja nanti dewa te sang ni wedayung maya dinya na punyanang anu moda na hetu na sabesata sadahontu awera sukaji wino kema padan capa pontu resasa sijatang suba sadu 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 mari kita melanjutkan dengan mendaraskan nama karapatah harahang sama sambutu bagawa udang bagawan tang abhiwademi swakato bagawata damo namang nama sami supati panu bagawatu sawaka sanggong sanggang nama amin mari bersama-sama mengucapkan sabesata bawantu sukitata semoga semua makhluk berbahagia sadu 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 terima kasih bapak ibu semuanya sampai berjumpa kembali hari senin depan kita pertahankan semangat kita untuk terus belajarnya supaya kita memperoleh pengetahuan yang lengkap nantinya baik terima kasih romo terima kasih kosesian terima kasih saudara kuendra terima kasih romo terima kasih kosesian semuanya terima kasih romo terima kasih romo terima kasih